Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12. Yesus diminyaki di Bethania. Enam hari sebelum pascah, Yesus datang ke Bethania, kota tempat Lazarus tinggal, orang yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Di Bethania diadakan perjamuan untuk Yesus. Marta menyajikan makanan. Salah seorang yang makan bersama Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang sangat mahal. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu dan mengeringkannya dengan rambutnya. Harum minyak narwastu itu tercium di seluruh rumah itu. Judas Iskariot, salah seorang murid Yesus yang kelak mengkhianatinya, mengatakan. Minyak narwastu itu harganya 300 keping uang perak. Minyak ini seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Namun, Judas sebenarnya tidak peduli kepada orang miskin. Judas mengatakan itu karena ia seorang pencuri. Judas sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jawab Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini sebagai persiapan akan hari penguburanku. Orang miskin akan selalu ada bersama kamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Kesepakatan membunuh Lazarus Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus di Bethania. Maka mereka pergi ke Bethania. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari kematian. Maka imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. Karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yesus ke Yerusalem Keesokan harinya orang banyak yang akan menghadiri Pascah mendengar bahwa Yesus sedang di perjalanan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyambut Yesus. Mereka berseru-seru. Pujilah dia. Selamat datang. Allah memberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Allah memberkati Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Hal itu seperti yang tertulis dalam kitab suci. Jangan takut, Hai Putri Sion. Lihatlah Raja mu datang. Ia duduk di atas seekor keledai muda. Mula-mula pengikut Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nubuat itu mengenai dia. Kemudian pengikut-pengikut Yesus mengingat bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Orang banyak berbicara tentang Yesus. Di situ banyak orang yang bersama Yesus ketika ia membangkitkan Lazarus dan memanggilnya keluar dari kubur. Mereka memberi kesaksian tentang dia. Banyak orang menyambut Yesus karena mereka mendengar bahwa dialah yang melakukan mujizat itu. Maka orang farisi berkata satu kepada yang lain. Lihatlah, rencana kita sama sekali tidak berhasil. Semua orang mengikuti dia. Yesus berbicara tentang hidup dan mati. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadat di Yerusalem pada hari raya pascah itu juga terdapat beberapa orang Yunani. Orang Yunani itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea. Mereka berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi dan menyampaikan hal itu kepada Andreas. Kemudian Andreas dan Filipus pergi menyampaikannya kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Telah tiba saatnya, anak manusia itu dimuliakan. Yakinlah, biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Barulah ia tumbuh dan akan menghasilkan banyak buah. Jika ia tidak pernah mati, ia tetap satu biji saja. Orang yang mencintai hidupnya akan kehilangan hidupnya. Orang yang tidak mencintai hidupnya di dunia ini akan memeliharanya. Ia akan memiliki hidup yang kekal. Orang yang melayani aku harus mengikut aku. Maka hambaku akan berada di tempat aku berada. Bapakku akan menghormati orang yang melayani aku. Yesus berbicara tentang kematiannya. Sekarang jiwaku susah. Apa yang harus kukatakan? Apakah aku harus mengatakan, Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapak, muliakanlah namamu. Terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakan nama itu. Aku akan melakukannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengar suara itu. Mereka berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang mengatakan, Malaika telah berbicara kepada dia. Jawab Yesus, Suara itu bukan untuk aku, Melainkan untuk kamu. Sekaranglah waktunya untuk menghakimi dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar. Aku akan diangkat dari bumi. Apabila itu terjadi, Aku akan menarik semua orang kepadaku. Yesus mengatakan hal itu untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Orang banyak itu menjawab, Kami telah mendengar dari hukum Taurat, Bahwa Kristus yang dijanjikan itu Akan hidup selama-lamanya. Jadi mengapa engkau mengatakan Anak manusia itu harus diangkat? Siapakah anak manusia itu? Kemudian kata Yesus kepada mereka, Hanya tinggal sedikit waktu lagi Terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama masih ada terang, Sehingga kegelapan tidak menguasai kamu. Orang yang berjalan di dalam kegelapan Tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu Selagi kamu masih memilikinya. Dengan demikian, Kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi meninggalkan mereka Dan pergi ke tempat yang tidak dapat mereka temukan. Orang Yahudi tidak percaya pada Yesus. Yesus mengadakan banyak mujizat. Mereka melihat hal itu. Tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Dengan demikian, Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya Allah, Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Siapakah yang telah melihat kuasa Allah? Oleh sebab itulah, Mereka tidak dapat percaya. Yesaya juga telah mengatakan. Allah telah membutakan mata mereka. Allah telah menutup pikiran mereka. Allah melakukan itu Supaya mereka tidak melihat dengan matanya Dan mengerti dengan pikirannya. Allah melakukan itu Supaya mereka tidak berbalik dan disembuhkan. Yesaya berkata demikian Karena ia telah melihat kemuliaannya Dan berbicara tentang dia. Sekarang banyak orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan banyak juga pemimpin Yahudi percaya kepadanya. Tetapi mereka takut kepada orang Farisi. Sehingga mereka tidak mengatakannya secara terbuka. Mereka takut dikucilkan dari rumah pertemuan. Mereka lebih suka kepada kehormatan manusia Daripada kehormatan Allah. Firman Yesus akan menghakimi. Kemudian Yesus berseru Barang siapa percaya kepadaku Ia bukan percaya kepadaku Tetapi kepada dia yang telah mengutus aku Barang siapa melihat aku Ia melihat dia yang telah mengutus aku Aku telah datang ke dunia ini selaku terang Aku datang supaya setiap orang yang percaya kepadaku Tidak tinggal di dalam gelap Jika seseorang mendengar firmanku Tetapi tidak melakukannya Aku tidak akan menghakiminya Aku datang bukan untuk menghakimi dunia ini Tetapi untuk menyelamatkannya Telah ada hakim yang akan menghakimi Orang yang tidak percaya kepadaku Dan yang tidak menerima firmanku Firmanku itulah yang akan menjadi hakim Pada akhir zaman Karena firmanku bukan dari diriku sendiri Tetapi dari Bapak yang mengutus aku Bapaklah yang memerintahkan aku Untuk mengatakan yang harus aku katakan dan sampaikan Dan aku tahu bahwa perintahnya itu Akan membawa hidup yang kekal Jadi yang kukatakan Sama seperti yang telah dikatakan Bapak kepadaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!